Kisah ini berawal dari penaklukan Madura oleh Sultan Agung Hayak Ragusuma, Raja Terbesar Mataram Islam pada 1624. Selain Madura yang kemudian Surabaya, Mataram yang berpusat di Yogyakarta juga menundukkan wilayah pesisir Jawa bagian timur lainnya, termasuk Tuban dan Gersi. Untuk memimpin Madura sebagai kepanjangan tangan dari Mataram, Sultan Agung menunjuk salah satu seorang bangsawan lokal asli pulau itu yang bernama Raden Prasena atau yang nantinya bergelar penembahan Cakra di Ningrat I. Raden Prasena yang dikawinkan dengan salah satu putri sultan. Setelah Sultan Agung muhafad pada tahun 1645, tahta Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Sayyidin dengan gelar susuhan Prabu Amangkurat Agung yang dikenal dengan Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya yang selalu melawan Belanda atau VOC, Amangkurat I justru merangkul bangsa penjajah agar kepentingannya terlindungi. Hal ini memicu pelemik Raden Mas Alit, adik Amangkurat I, melancarkan perlawanan pada 1648. Amangkurat I memenangkan perang saudara ini dan membantai ribuan ulama pendukung Raden Mas Alit. Beberapa belasan tahun berselang, terjadi pelemik internal lagi di Mataram. Kali ini Pangeran Adipati Anom yang berniat melengsarkan Amangkurat I. Sang Pangeran Jemas telah mendengar kabar bahwa statusnya sebagai putra mahkota Mataram bakal dicabut dan dialihkan ke anak laki-laki Amangkurat I lainnya. Dari sinilah peran Raden Trunojoyo yang diminta membantu Rep, yang diminta membantu Pangeran Adipati Anom untuk mengkudeta Amangkurat I yang nantinya menggegerkan seisi tetanah Mataram dimulai. Trunojoyo masih termasuk Cicit Sultan Agung. Ia adalah cucu Raden Prasena atau Cakra Dininger I. Ayahnya bernama Raden Demang Malaya Kusuma, putra Cakra Dininger I dari istri Selir. Dengan kata lain, Trunojoyo adalah saudara seayah lain ibu, penguasa kedua Madura era Mataram. Raden Trunojoyo memperoleh tawaran menarik sekaligus menentang dari Pangeran Adipati Anom pada tahun 1670 itu. Putra mahkota Kesultanan Mataram Islam ini ingin menggulikan tahta ayahnya sendiri, yaitu Amangkurat I, dan meminta bantuan Trunojoyo untuk melaksanakan upaya kudeta tersebut. Tak perlu berpikir lama, Trunojoyo pun menyangkubinya. Bukan tanpa alasan, Trunojoyo bersedia melakukan tugas berbahaya itu. Sudah sekian lama ia mendendam terhadap Mataram karena telah menjajah tanah kelahirannya, yaitu Madura. Kebetulan putra mahkota sedang berselisih dengan sang raja, sehingga momen itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Aksi Trunojoyo dimulai dengan menculik dan mengasingkan Chakra Diningrat II kegediri. Ia memang tidak menyukai saudara tirinya, yang selalu tunduk kepada Mataram dan Amangkurat I itu. Trunojoyo menganggap penguasaan Mataram atas Madura adalah suatu bentuk penjajahan. Dengan senang hati, Trunojoyo menyangkupi permintaan Adipati Anum lantaran ia punya misi khusus terhadap Mataram. Di sisi lain, putra mahkota berjanji akan memberikan sebagian besar wilayah Madura terhadap Trunojoyo jika telah berhasil melengsirkan Amangkurat I. Dalam buku runtuhnya istana Mataram menyebutkan bahwa rencana perlawanan Trunojoyo terhadap Mataram memperoleh dukungan penuh dari orang-orang Madura. Mayoritas warga Madura rupanya juga sudah jengah dengan pendudukan Mataram. Setelah menyingkirkan Jakra di Ringlet II, Laskar Rakyat dipimpin Trunojoyo berhasil mengambil alih kekuasaan di Madura pada tahun 1674. Trunojoyo pun menyatakan Madura sebagai wilayah yang merdeka dan ia mendeklarasikan diri sebagai Raja Madura yang kedudukan dan kekuasaannya sejajar dengan penguasa Mataram. Posisi Trunojoyo menguat setelah memperoleh bantuan dari orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Galesong. Mereka ini adalah pendukung Sultan Hasanuddin yang menarikkan diri usai kesultanan kuah dikalahkan oleh VOC pada tahun 1669. Kebetulan mereka juga tidak suka dengan Mataram lantaran Amangkurat I pernah melecehkan Sultan Hasanuddin. Hubungan antara dua suku bangsa yang berbeda ini bertambah arat dengan terjalinnya hubungan kekerabatan. Seperti dikutip dari Syahruddin Yassen dalam Menstruo 27 Karaeng Bugis Makassar. Trunojoyo menikahkan putrinya yang bernama Raden Ayu Suraretna dengan Karaeng Galesong. Pasukan gabungan Madura Makassar pun mulai melancarkan tekanannya terhadap kerajaan Mataram. Dalam perjalanannya menanggungkan daerah-daerah kekuasaan Mataram Trunojoyo kembali mendapat dukungan yang membuat kekuatannya semakin bertambah. Salah satu dukungan untuk Trunojoyo diberikan oleh penembahan giri dari Surabaya. Keturunan Sunan Giri anggota Wali Songo ini masih menyimpan rasa sakit hati terhadap Amangkurat I atas pembunuhan ulama yang terjadi pada tahun 1648. Trunojoyo juga dibantu ke Sultanan Banten yang memang berselisih dengan Mataram pasca Sultan Agung. Relasi Banten-Mataram memburuk akibat ulah Amangkurat I. Kebetulan pula seperti dikutip dari catatan masa lalu Banten karya Halwani dan Mujahid Judari. Banten berhubungan baik dengan Makassar yang telah mendukung Trunojoyo melalui Karain Galesong. Pasukan Trunojoyo menjelma menjadi kekuatan besar yang menakutkan. Satu demi satu wilayah-wilayah kekuasaan Mataram berhasil ditundukkan termasuk Surabaya, Tuban, Lasem, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Sebagai puncaknya, Trunojoyo pun bersiap menyerang pusat kekuasaan Mataram di Yogyakarta. Menihat situasi terkini yang kian gawat, Pangeran Adipati Anum, putra mahkota Mataram yang mengajak Trunojoyo melawan Amangkurat I menjadi sangat khawatir, bahkan ketakutan. Ia kemudian berbalik mendukung ayahnya untuk bersama-sama menghadang perlawanan Trunojoyo. Ini terjadi pada Oktober 1676. Trunojoyo menggerakkan pasukannya melalui peleren yang kini termasuk wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta di mana Amangkurat I bertahta. Amangkurat I yang saat itu sedang dalam kondisi sakit ternyata cuit nyalinya dan melarikan diri ke arah barat. Dalam pelariannya, sakit yang diderita Amangkurat I semakin parah. Penguasa Mataram ini akhirnya mengembuskan nafas penghabisan di suatu tempat di dekat Tegal yang kini salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1677. Di pihak lain, pasukan gabungan pimpinan Trunojoyo tiba di peleret pada 2 Juni 1677. Tanpa kesulitan berarti pusat pemerintahan Mataram itu bisa direbut dan diduduki meskipun sang penguasa telah melarikan diri. Trunojoyo kemudian mengawini salah seorang putri Amangkurat I. Kaburnya Amangkurat I dalam pelarian membuat pangeran Adipati Anum semakin panik. Ia kemudian meminta bantuan kepada VOC untuk membasmi perlawanan Trunojoyo. Belanda yang diwakili oleh Cornelis Spellman dalam perjanjian di Jebara pada akhir 1677 bersedia membantu namun dengan syarat yang tidak ringan. Spellman akan menggerahkan pasukannya menghadapi Trunojoyo juga mengangkui Adipati Anum sebagai raja dengan gelar Amangkurat II tapi Mataram harus menyetujui beberapa persyaratannya seperti dikutip dari buku Bayomas Sejarah Budaya Bahasa dan Watak Karya Budiono Pertama biaya perang untuk menghadapi Trunojoyo harus ditanggung Mataram yang kedua semua pelabuhan milik Mataram di pesisir utara dari Karawang sampai ujung Jawa paling timur digadaikan kepada VOC dan akan dikembalikan setelah Mataram melunasi utangnya Syarat ketiga seluruh wilayah Mataram antara sebelah barat sungai Pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan kepada VOC Yang keempat VOC diberi hak monopoli untuk berdagang kain dari India dan Persia serta beras di seluruh wilayah Mataram Yang kelima VOC diperbolehkan menempatkan pesukannya di kota Mataram Pangeran Adipati Anum alias Amang Kurat 27 Setelah itu dengan bantuan hutan dari VOC ia membangun kerajaan baru di Kartasura dekat Solo untuk menggantikan keraton di Plerek yang telah dikuasai dan dihancurkan oleh Turno Joyo Di saat yang sama Spellman menunjuk Kapitan Joker memimpin penyerbuan terhadap Turno Joyo VOC dibantu oleh Pasukan Arung Palakka Pangeran Bone yang pernah melawan Kesultanan Makassar Arung Palakka pun akan berhadapan dengan pendukung setia Sultan Hasanuddin yaitu Karaing Galesong VOC menggerakkan lima kapal perang dari Batavia yang berangkat bersama Pasukan Arung Palakka ditambah Pasukan Kompeni dari Semarang dan bergabung dengan ribuan prajudit Mataram yang menanti di Cepara untuk menyerbu Turno Joyo yang kini bertahta di Surabaya Terjadilah rangkaian pertempuran di kawasan tengah dan timur Jawa Armada besar Belanda membuat Pasukan Turno Joyo kewalahan dan terpaksa mundur ke Gediri namun terus saja didesak oleh musuh VOC dan sekutunya bahkan mengalahkan prajurit cadangan Turno Joyo di Madura Turno Joyo sempat lolos dari kejaran dengan menjelajahi lereng bunuh gelut namun pasukan musuh terus mengejarnya dan akhirnya Turno Joyo tertangkap pada penghujung tahun 1679 dan kemudian VOC membawanya ke hadapan Amangkurat II Amangkurat II memutuskan bahwa Turno Joyo harus dihukum mati pada 2 Januari 1680 eksekusi dilakukan langsung oleh Sang Raja Baru sebelum mencabut kerisnya Amangkurat II berkata kepada Turno Joyo Aku ampuni kamu dan mengangkat mu sebagai adipati di Madura Turno Joyo tewas di tangan mantan putra mahkota Mataram yang dulu pernah menjanjikan wilayah Madura untuknya Amangkurat II telah memenuhi janjinya kendati sudah tidak berarti apa-apa lagi itulah aksi Turno Joyo melawan Mataram dan nyumum mati semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb berikutnya 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 Terima kasih.